Hai bener ini tempatnya ya bener ya Assalamualaikum kenapa ini pada pegang perut semua ini masih sakit atau belum makan ah masih sakit akan enak kalau ketemu enggak gas-gas begini kan tiap ketemu ngotot-ngotot tiap ketemu bentak-bentak masih terasa benar ini rumah selamat ini benar rumah selamat kok sepi ini kayak enggak ada orang ini posisinya memang begini iya selamat ya saya curiga juga ini apa ini hanya sebatas sempat persinggahan apa hanya gimana masuk gampang lah gampang maka kalau masalah masuk tapi benar ini rumahnya selamat kan benar ya betul ya begini brek sesuai dengan perjanjian kami kemarin ya bahwa saya akan obati ya Thyssen juga itu tadi sudah datang kan dengan perjanjian yang kita buat kalian semua sadar tobat ikut bersama saya baru saya mau obati keselamat nah begitu makanya saya datang ke sini untuk menemui keselamat begitu kenapa sakit benar itu perutnya saya menyimpan apa kecurigaan tempat ini seharusnya kalau ada keselamat dalam dia keluar gitu kan enggak ini juga ada enggak ada suara-suaranya ya enggak saya mau lihat-lihat aja sebentar kalau biasanya kan kalau bos-bos preman itu kan apalagi sekalibernya keselamat itu kan pasti banyak ditanam benda-benda pusaka karena begitu saya datang tadi saya ada rasa curiga begitu maksudnya itu ya enggak ada apa-apa cuma cuma pengen ini aja begini ya saya itu bukan mau masuk ke pintu belakang tuh bukan saya cuma mau ngecek aja ke samping begitu kan nanti selesai ngecek samping kalian bisa dapat jawaban dari saya begitu loh maksudnya itu apa saya yang masuk nanti apa saya minta ke selamat keluar begitu loh maksudnya itu emang disuruh kamu yang masuk rey kalau katanya kalau kata keselamat kalau ada rey itu suruh masuk aja katanya iya saya tahu tapi pintunya enggak kebuka masuk aja rey ya gampang soal masuk soal masuk gampang saya pengen lihat dulu sebentar ya nanti saya kabarin nanti ya apa saya harus masuk apa saya nanti minta kalian antarkan keselamat keluar ya enggak lebih dari itu kok gimana nggak ah ah enggak benter doang enggak enggak selamat menikmati 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 Buat kalian ya Yang pastinya yang baik-baik doanya ya Bukan yang buruk-buruk ya Semoga saja doa yang baik-baik ini Bisa Memberikan suatu Sedikit jembatan ya Walaupun setengah jembatan harapan saya Pul jembatan itu Meringankan apa yang kalian kerjakan Di dunia ini contohnya Kalian diberikan kemudahan ya Dijauhkan dari marah bahaya Terus di Intinya yang baik-baik Intinya yang baik-baik Belum keluar juga mereka ini 5 menit kan tadi Kurang lebih 5 menit Mau sembuhin Apa mau ini Ini Apalah doa kerja di belakang tadi Ada ini gak Ada rasa kecurigaan Ada rasa baik Karena selalu mereka ini Punya niat Yang tidak baik Jadi tadi itu Bang Rekan disuruh masuk ke dalam Iya kan Saya nolak tadi Iya Bang Rekan nolak Terus Bang Rekan meratik disana tadi kan Kayak ada yang dipasang-pasang Mana belum beres Belum beres Ya kayak model-model si Black Si Breho Si Ateng Itu kan gue ayo Kalau ketemu Ini kok bisa Wah Itu yang buat saya curiga ini Benar-benar Untung Bang Rekan langsung Instingnya langsung begini Biasanya gak bisa dibohongi Tapi kita sudah terlanjur Kita ingin menyembuhkan Karena omongan dari Kislamat juga Dia mau sadar Gak apa-apa lah Kita lihat ini Memang harapan kita Dia sadar Tapi Itu kembalikan ke pribadinya dia kan Mana lama kali ini Belum nongol-nongol ini Kenapa kayaknya takut sekali kalian itu Keluar dari rumah itu Sabar Sabar 5 menit lagi Iya iya Jangan-jangan ada sesuatu Mereka kerjakan ini Apa baju-baju merah Saya belum gak jelas benar tadi Bang Risa Ada merah-merah Cuma saya lihat kayaknya Pakainya baju merah semua itu Tapi bentengannya Entah apa-entah apa Atau kita leburkan disamping rumah itu Satu itu Setidaknya kalau mereka ingin menyempurnakan Itu sudah pincang nanti itu Entah itu Tanaman mereka Kerjaan mereka Entah siapa Kita gak tahu ya Mana udah belum 5 menit lagi Lagi pakai baju Kislamatnya Iya Oke oke Lagi pakai baju teman-teman Kislamatnya ya Mereka Mereka kalau usahanya kan Emosinya Meluat-meluat kan Ada apa Iya Ada rasa cerigaan sendiri Kita kan Sepertinya Mereka mengulur-ulur waktu Jalan-lagi yang di Papua Jalan-lagi yang di Papua Ado Bang Panci Ini Di mana disini aja ya Disini aja Sini aja Disini aja gimana kislamet sehat kurang sehat nah tadi tisen datang bentak-bentak disini tadi tisen datang-datang kislamet sementara lagi mau melayang kata suara minta obat tapi datangnya nggak baik-baik ya saya mohon maaf ini tidak saya berikan kata saya saya sampaikan ke tisen kami akan datang ya kalau kau memang punya ulas asing kalau kau memang memuja kebenaran kenapa kau sungkan-sungkan mengobatiku bukannya sungkan dia datang tidak sopan kalau dia sopan mungkin langsung saya beri tetapi saya gentle nih sesuai dengan apa diucapkan saya ingin pegang tuh dan saya ingin tagih tuh janjinya kalau memang disembuhkan katakan ingin sadar kan begitu kan saya ini jantan bukan banci kalau A kataku pasti kau kelakuan A kalau B kataku pasti aku B ini yang saya suka dengan kislamet ini kan walaupun dia agak gimana sifatnya tapi dia gentle A tetap A pendiriannya kuat bisa tidur nggak semalam tidur pun bisa tapi kau ada kecurangan disini kau sudah mengobatiku nanti kau memukul tapi kenapa kau tinggalkan pukulan di dalam nah itu sengaja pasti sakit semua tulang-tulangnya kan tulang-tulang aku terasa remuk kalau kemarin kita total kan takutnya dia ini ini apa berubah berubah itu tapi memang sengaja hari inilah mau kita total kan tapi benar-benar sadarin ya aku ikut bersama kami ya aku akan sadar jangan berulang-ulang kau bertanya aku ini jantan bukan banci kalau kataku sadar aku sadar oke gimana bong laga ya kita juga sudah jauh-jauh ya ke sini ya penyanyang sombong-sombong Ki iya iya tadi boleh dari tindak tanjuknya masih ada pilihan-pilihan ya ini sepertinya bukan tempat pilihan iya saya juga ada itu tapi boleh nggak saya tanya dulu ini sebentar ya dengan kislamet ini ini mohon maafin ya mungkin apa itu masalah pribadi ataupun bukan saya mohon maaf tadi saya masuk ke belakang nih itu ada lima orang kalau enggak enam orang itu pakai baju-baju merah semua itu lagi ngapain itu lagi masak apa lagi apa mereka hanya berkumpul-kumpul dan tidak ada niat apa-apa kenapa kumpulnya di belakang itu mereka ingin memastikan bahwa diriku memang benar diobati tapi kalau udah diobati sudah pasti mereka juga nanti ikut dengan kita kan sudah berkali-kali kubilang kalau kataku sadar aku akan sadar mudah-mudahan mereka juga akan ikut sadar mohon maafin Bagaimana kalau dicabut ilmu hitamnya cabut dulu ya ambil semua ya jadi tidak bisa semenang lagi dia gimana saya kosongkan dulu untuk saat ini tersegah yang penting obat aku Bung Laga bisa langsung saja Bung Laga untuk proses kita keluarkan saja sepertinya dia serius serius dia ini ya kalau memang dia mau dicabut ilmu hitamnya ya saya percaya ya nanti gampang kita kasih dengan yang baru kita install ya servernya ya tobatin dulu ya tobatin dulu coba lagi tanya lagi sekali coba banget tanya dulu Bang Rigo tanya dulu sih Bang Rigo kamu memang benar-benar mau tobat enggak kik izin ini mohon maafin nih kik kaki kalau orang tua orang sepuk kamu sebagai anak muda apa telinga mau kurang mendengar saya mendengar kik makanya kami ini nanya berkali-kali mohon maaf mohon izin kik lagi sebagai sepuk Aki benar-benar kita obat bukan gitu nanti bukan apa kami ini masih ada sanksi dengan Aki gitu loh kalau kalian sanksi lebih baik tidak usah obati kalian kesatria kalau memang kalian jantan kalau kata kau sadar aku akan sadar selamat saya mohon maaf yang sebesar ini ya bukan berarti saya takut kalau ada perasaan Anda tersinggung ya tapi kalau memang sekali lagi di suatu saat nanti di masa depan nanti Anda ternyata tidak tobat Anda akan dibikin tewas oleh Bari Lampung ini ingat itu aku sudah berulang-ulang bilang aku ini jantan kalau kataku sadar aku akan sadar sabar 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 biar begini aja sebagai laki-laki kalau kita mengambil sama saja kita memaksa bagaimana kalau kau serahkan ke aku kuterima apa yang kau punya ini baru gentle nih mau tidak dia daripada kita paksa-paksakan percuma kan kalau dia benar-benar memberikan siapa saja dia benar-benar ikhlas dan tulus kan ini sesuai permintaan subscriber juga soalnya gimana ini kamu akan aku berikan Oke karena saya duduk dia tidak akan berbentuk dalam bentuk nyata karena ini akan aku keluarkan dari dalam tubuhku Oke gimana saya duduk dimana ini ya sudah cukup disitu di sini ini Berbiasa ini Berbiasa itu Berarti Jangan diragukan lagi ya Udah diserahkan ke kita ini Mana tim kita tadi Mana obat kita Ambil Baru kali ini saya ada yang gentle begini Diserahkan tanpa harus dicabut-cabut Tanpa harus diambil-ambil Tanpa harus dikosong-kosongkan Sudah dipindah-pindah dulu dengan itu Aku jantan Jantan Ayo Bang Riko Berarti sakit semua tulangnya Sendir-sendirnya sakit semua Darahku terasa tertotok Tulangku terasa remuk Itu karena efek dari serangan Tapi kalau untuk hal-hal gobi yang gak ada Itu karena ibaratnya itu Kayak kita kerja Berasa di badan kan Nah ini saya ada madu ya Ada serbuk ini Insya Allah cukup dengan serbuk ini saja Nanti ada reaksinya Kalau gak ada reaksinya Ucapkan kepada saya ya Tapi saya yakin Efek dari hantaman kemarin itu Mampu untuk mengobati sakit-sakit tulang Seperti darah-darah tersumbat itu Apalagi nyari-nyari sendi ini Nah cukup dengan ini aja nih Ayo ini Tuh kan Ya Buat teman-teman ya Dimanapun kalian berada Jika kalian memiliki keluhan ya Sakit-sakit pinggang Encok, pegalinu Sarap kejepit Dan lain-lain Bagus sekali ini Serbuk dan Madu asli ya Dari Bank Rilampung Cara minumnya seperti ini nih Jika kalian ingin pesan Bisa pesan di Sopi Bank Rilampung ya Ketik saja Sopi itu Bank Rilampung Pengiriman ke seluruh dunia Bisa kita kirim Harganya Rp 500.000 Bisa transfer juga Ke nomor rekening BNI Atau nama Eko Setiawan 1121-57001 Nomor WA pribadi Bank Rilampung 0822-6940-4183 Nah ini diminumnya terpisah Ini sudah diaduk nih dengan Bang Ringo ya Sudah ya Nah ini dibiarkan dulu mengendap Biarkan dulu mengendap Serbuknya jangan diminum Yang diminum nanti airnya saja Ya airnya saja yang diminum itu Ada banyak pertanyaan juga nih Ada pertanyaan Perbedaan dari madu kuning dan hitam ini apa? Jelas beda Kalau ini khusus untuk kejantanan ini Lebih dominan Yang biasanya 5 menit jadi 5 jam Tapi khusus orang yang sudah berkeluarga saja ini ya Sama juga ini Madu kejantanan Untuk laki-laki khusus Membiar perkasa Nah nanti Diminum Airnya saja ya Kislamet ya Serbuknya jangan Nah serbuknya ini jangan dibuang juga teman-teman ya Bisa diseduh untuk 3 kali pakai Jadi pagi, sore, siang bisa Siang, sore, malam bisa Kalau sudah Baru diganti lagi dengan yang baru Dan ambil saja 1 sendok Setiap 1 kali minum ini Baru minum 1 sendok Ataupun 2 sendok Madu Yang berwarna kuning ini Nah ini sudah mengendap ini Minum kan? Baca bismillah Seru baca bismillah Ini Bisним lagi Nah ini senoknya nih Isiapkan dulu ini ya Bismillah Udah, minumkan itu Kasihkan mereka-mereka itu kan sakit-sakit juga itu dadanya itu Bagus juga buat sesenapa juga itu Kasihkan mulaga Kasihkan, kasian, kasian, kasian kita Nah, buat teman-teman ya Yang mau pesan madu dengan Bang Re Lampung Itu tadi ya, sudah kita sebutkan WA-nya 0822 6940 4183 ya teman-teman ya Kalian bisa pesan di situ tuh Transfernya ke rekening BNI atau selama Eko Setiawan 1121 57001 ya buat teman-teman semua Bisa juga pesan di Sopi, ketik saja Bang Re Lampung Pengiriman ke seluruh dunia Kasih semua mereka ini Biar napasnya itu gak sesak lagi Gimana, udah mulai berasa belum? Sudah mulai terasa Kalau belum katakan saja, belum ada rasanya itu kan Darahku sudah terasa menghalang Hangat, hangat Iya Di tubuhku sudah mulai terasa hangat Darahku sudah mulai lancar Coba berdiri Berdiri kan Saya cukup gak tega kalau ngeliat orang itu tuh Iya, gak tega kita Enak kan? Sudah enak kan Kalau sudah enak kan Mungkin saya tidak akan lama-lama ini Di sini Dan saya menaki janji Menaki janji Sesuai dengan apa yang di ucapkan kemarin sore ya Kami juga sudah jauh-jauh juga ke sini Bagaimana? Ternyata kau bintang-bintang bodoh nih Kalau kamu memang sudah kesadar Hadapi pendekar merah yang aku bawa dari dosun Apa maksudnya? Eh, gak maksud kamu apa? Kami bintang bodoh Kapa? Orang ngajar kalian ini ngomongin saya bodoh Gimana? Pendekar merah keluar kalian Gak saya curiga apa dibagi ilmu dia ke sebagiannya Kau janggut tuh Udah, udah sepenuhnya Iya, kau! Walaupun aku masih bisa bukunmu Kau sudah aku Mengingatkan kekuatan Bantu aku Terjata kalian bodoh Hadapi mereka Masa aku sadar Kalau mereka bisa mengalahkan Kalian Baru aku ikut sadar sekarang Saya menanti janji kalian Sadar Dia sudah sembuh Dia sadar ikut saya Kau telah menimbulkan luka di hatiku Tidak segampang itu Kamu juga aku sadar Saya kasih tahu Guru kamu ini baru Saya minta obat Hacikan dari Bang Re Kalau sembuh ya Dia berjari kalian semua ikut obat Kalian bodoh Serang mereka Apa? 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 Allah Habis kalian bodoh apa mereka pakai ilmu apa ini kalian kira aku tidak bisa menuntut balas habisi apa maksudnya kau bodoh maksudnya apa kau memang sakti kau memang bintang tapi bodoh lebih baik bodoh daripada sok pinter tapi minta orang paham kalian tidak semudah itu kau sudah menimbulkan luka di hatiku aku akan menutup balas aku akan menutup balas atas luka di dalam tubuhku berarti tadi sedang ritual kalian ini tidak semudah itu bukannya Anda terima kasih disembuhkan dengan madu tadi aku berterima kasih kepada yang mahu kuasa bukan kepada kalian omongan kamu selamat kau yang sadar kau yang sadar kau yang sadar tidak ikut kami ritual kami ritual penipuan ritual penipuan sejak kapan ada ritual penipuan uka uka jangan jangan ini kau yang tahu apa diam kau black bisa dibikin sopan santun mereka bisa dibikin seperti harimau di tengah hutan mereka hancurkan balaskan luka di tubuhku di bawah Oh, di bawah itu ambil Jackson hahaha dah kuat mereka pokok berdung pokok berdung sekarang sudah pergi dari bumi ini Tidak semudah itu Untuk bergaya kemenangan Licik pun akan kami lakukan Sebagian ilmu-ilmu pamungkasnya Dipasangkan dengan mereka ini Sebagian diserahkan ke kita Ilmu yang pamungkas Sudah kutitipkan kepada Kamu bicara kamu sebagai laki-laki Laki-laki Agus menggunakan segala caga Untuk bergaya kemenangan Licik itu urusan Bukan urusan sekalian Hancurkan Berbiasa Sekaligus yang Tumpang sekalian Apakah wah Insap kalian ini Beli Kali kami sudah insap Makanya kami menghati kami Mati kau Kau siapa Kau siapa Ayo 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 Habis 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 bantu kalau tidak bisa dengan sendiri ya habis itu lebih baik kalian pergi dari sini atau kami habis sih bikin tulang-tulangnya gemuk semangat persembahan kepada keselamat oke duduk kalian di situ kalian memang bodoh dikiranya kita mudah dikalahkan dengan segala cara akan kami lakukan untuk menumpas kalian kadang, persembahan katakan pikiran kalian Hai ajak terus takkan bikin malu aku bagaimana bagai mereka tidak bikin tidak mungkin bikin aku malu kalian memang bodoh Mereka cuma berdua ikut kenapa tidak sekalian kita habisi mereka semua usah gak bikin kalian Sampai jumpa. 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 Jangan membusungkan dada dulu ya, jangan bangga Anda. Kenapa? Saya tahu ya, kisra melicik dari segala licik. Jaga mula itu! Diam! Apa Mbak Azab telah menyuruh kami? Diam! Sejak ditubungkan ilmu hitam dari kisra ini? Ilmu dari kisra masih sudah membahas. Bersambung pada diri kalian, hadap kami. Baju suruh kebebasan. Jangan otometeri. Fokuskan pikiran kalian. Menggunakan ajian yang telah diberikan. Jangan luka! Terus! Terus! Sudah, 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 sudah pulang ke luar ya. Pergi kalian! Kalian bawa dengan lebih banyak. Oke, tidak cukup kalian bertiga. Tandanglah kalian! ah! Kanim beli kalian seperti ini? Assalamualpa! ampa